satu rompuntaranebongso di gunung yang kuburin mereka belasopo sinwun pakubwono kaperitoso saya berpikir kembang awal mula sejarah kraton surokanto itu juga berbando berbando suket mereka sinwun kapengkaleh karena beliau sampai saat ini meninggali kita warisan kraton alun-alun gedung popak jangkep nanti saya ini pro-bio biaya raga kangge bangun kraton ngedekin negari surokanto ini coro dibunuh hitung saya ini cacahipun waktawi sekalihatus triliun tetep suket dan nanti di jaman semanten sumbangan mas saking empat kopa menurut saya oke saking kebumen saking kudus saking lamongan kali polorogo lamongan menikah ngorospoh kanjeng bupati purboyo kagangan putri namun pun ratu mas ini tuh prameswari sinwun kapengkaleh kabonokaleh itu prameswari asmo kanjeng ratu mas pemborongnya pun pak dirjo ini tuh saking kebumen namun bonggowong so kutoh nyanun nah saking kudus ini tuh bantuan material posi posi ini tuh kudus logam logam terus emkrasi ini tuh saking kolorogo dibangun sejak tahun seribu tujuh ratus tiga puluh lapan pitong tahun ini ngebeda dos buatan kok tujuh belas empat lima bangun paceng raton sakit pun agam buatan sakit butuh proses waktu panjang tujuh tahun ini kudus niting nah ini kok bantuan saking empat kota wawu boleh jahat darah nanti dikut rumpah rumpah ini kok sekedar ingat-ingat bahwa PB2 itu sukih beliau raja PB2 itu melanjutkan karena beliau lah yang punya pabrik gula satu pitong puluh enam PB2 itu kagumangan pabrik gula satu pitong puluh enam pokoknya zaman pokoknya sukih orang kemalang dipun hadiahi pesanjalan satu bahwa tidak terurus itu kesalahan kita orang ditinggali pabrik gula setanah jawa jumlahnya pun 176 ini kes dua menit lagi PB3 ini kok meninggali karya sastra namun pun begawan ciptau ini begawan mito rogo